Ini Poco M6 Pro, sudah 3 minggu ya saya menggunakan hape ini Bisa saya bilang kalau Poco M6 Pro ini merupakan hape yang benar-benar naik kelas dari Poco M series sebelumnya Nah, di video ini saya akan bahas Berdasarkan penggunaan saya 3 minggu ya, apa aja yang saya suka dari Poco M6 Pro Dan apa aja yang membuat, ataupun bisa saya bilang sih yang gak saya suka ya Atau ya terserah kalau mau nyebutnya nanti kekurangan atau tidak ya Ini berdasarkan penggunaan saya pastinya Nah, begitu juga apakah ini masih tetap menjadi hape yang lain untuk dibeli Mengingat banyak juga hape-hape di kelas yang sama itu membawa kelebihan kekurangannya masing-masing Temukan jawabannya dengan menonton video ini Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, ANG Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan saya butuh dukungan dari kamu semua Khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo don't support channel ini dengan menekan tombol subscribe Lalu aktifkan juga label notifikasinya Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like Saya mulai pembahasannya dari sisi desainnya Kalau buat saya, ini Poco M6 Pro ini membawa desain yang terbilang cukup nyaman dan terlihat berkelas ya Alasannya Poco M6 ini menghadirkan desain yang mengotak ya dengan seluruh frame-nya ini datar Membuat hape ini terlihat cukup koko Feel di tangan juga masih saya katakan cukup solid Menggunakan hape ini dalam waktu yang lama masih kategori terbilang nyaman Tidak membuat tangan capek, itu sudah karenakan hape ini membawa bodi tidak terlalu tebal ya Hanya 8mm dan bobotnya terbilang kategori ringan hanya 179 gram saja Bicara soal frame ya, pada bagian ini semua interface disematkan dan buat saya interface yang dihadirkan juga masuk kategori lengkap ya Untuk hape 2 jutaan Misalnya itu di sisi atas berjajar ada port jack audio Terus ada speaker, ada IR blaster sebagai pengganti remote elektronik, AC, TV dan sebagainya Dan ada microphone Di sisi kanan itu terdapat tombol volume dan tombol power Dan di sisi bawah ini terdapat lagi speaker Terus ada port USB-C yang bisa juga sebagai transfer data melalui USB OTG dan microphone Artinya hape ini membawa 2 buah speaker dan 2 microphone Dan terakhir di sisi kiri ini terdapat SIM tray hybrid Jadi kamu harus memilih mau menggunakan 1 nano SIM card bersamaan dengan 1 microSD Atau menggunakan 2 nano SIM card bersamaan tanpa menggunakan microSD Mengenai desain back cover, kalau buat saya sih ini tergolong cakep khususnya warna biru unit saya ini ya Dengan tone warna yang terjadi berbeda Finishing glossing yang dihadirkan membuat hape ini ya sayangnya sih mudah kotor oleh sidik jari Solusinya bisa memasangkan softcase hitam yang sudah tersedia dalam paket penjualan Walaupun penggunaannya harus menggunakan softcase agar lebih aman Sayangnya ini tidak terlalu melindungi banget hapenya Khususnya ini di bagian atas karena ini terdengar terlihat besar juga ya kotaknya ya Jadi ini masih belum bisa kategori aman dari yang namanya goresan dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya Solusinya kamu bisa membeli softcase lain yang benar-benar menutup di bagian sini Ataupun menutup di bagian kameranya Nah khusus kameranya ini juga kalau buat saya ini agak kurang serak aja sih saya lihat ya Alasannya ini kamera modul kamera dua kameranya ini tergolong kategori tebal ya Terus diantara dua kameranya ini menyisakan ada rongga dan itu sedikit menyulitkan ketika membersihkan Dari yang namanya debu-debu halus ataupun kotoran-kotoran halus Jadi itu bersihinnya itu harus menggunakan kayak apa ya Pembersih sapu kayak gitu ya Banyak kan pembersih cleaning HP yang all-in-one yang ada sapunya Atau kayak kuasnya ya agar lebih tetap terlihat bersih ya Terus walaupun kamu menggunakan HP ini selalu menggunakan softcase Jangan bisa saya bilang apa ya Jangan malas untuk membersihkan HP-nya ya Ya minimal seminggu sekali ya ini dibersihkan Karena itu secara ya nggak tahu datangnya dari mana Pasti kalau kalian jarang sekali membersihkan nanti akan ada bercak di sini Khususnya diantara modulnya ini akan ada bercak Takutnya lama-kelamaan nanti kalau kalian nggak bersihkan Itu ya nanti bercaknya bisa-bisa permanen dan tidak bisa dihilangkan Ya itu sih kalau saran dari saya ya Lalu saya pindah ke bagian depan yaitu layarnya Poco melakukan upgrade terbilang signifikan di bagian ini Layar seluas 6,67 inch dengan model punch hole Masih memberikan tampilannya ini terlihat cukup luas Mengenai kualitas layar sangat nyaman secara visual Kehadiran panel AMOLED dan resolusi Full HD Serta refresh rate 120Hz Membuat HP ini mampu menampilkan konten dengan warna yang benar-benar terlihat cerah Kaya dan pekat, ketajaman yang bagus serta tampilan yang halus saat saya hanya sekedar swipe-swipe layar Buat streaming film melalui Netflix, HBO Go atau posisi jenisnya juga kategori nyaman Karena bisa menghasilkan resolusi HD berkat layarnya ini sudah bersertifikasi Widevine L1 Saat saya menggunakan HP ini pada area outdoor siang hari ya ini masih kategori nyaman Berkat kecerahan maksimal layarnya ini 1300 nits Jadi kesimpulan itu kalau untuk layarnya ini kalau buat saya layar yang dihadirkan dari Poco M6 Pro ini merupakan paket yang komplit Jujur, ini bagus untuk kualitas layar HP 2 jutaan Mengenai perlindungan, Poco M6 Pro sudah bersertifikasi IP54 yang membuat HP ini aman jika terkena cipratan air Selain itu ada juga perlindungan kaca pada layar dengan Corning Gorilla Glass 5 Mengenai sistem operasi, Poco M6 Pro hadir menggunakan tampilan termuka MIUI 14 yang berjalan pada Android 13 Kalau dari segi tampilan HP-nya ini ataupun MIUI-nya tidak ada yang saya keluhkan Kalau mengenai iklan ya ini kadang-kadang suka muncul ya Apalagi kalau kalian ketika membuka video, otomatis kan akan berputar pada aplikasi video bawaan Xiaomi Udah disitu akan sering muncul kayak, apa ya bisa saya bilang ya, video rekomendasi dari Xiaomi Kadang video-video yang direkomendasikan tidak penting banget sih kalau buat saya ya Gossip-gossip artis ataupun tentang hidup-hidupan artis, buat saya itu tidak terlalu penting Bukan tidak terlalu, sangat tidak penting bahkan ya Ya hanya itu saja sih yang buat saya sedikit mengganggu penuh notifikasi ya Kalau, apalagi kalau sudah buka aplikasi bawaan Xiaomi itu sendiri Terus, bagusnya juga nih ya, Poco M6 Pro ini cocok banget buat kamu yang dalam arti ini membeli HP itu Tidak suka gonta ganti HP ya Atau kamu senang menggunakan HP ketika beli HP baru itu penggunaannya untuk jangka panjang Alasannya, Poco M6 Pro ini, Poco M6 Pro diganjikan akan mendapatkan 3 kali Android ya Sehingga ini maksimalnya nanti mentoknya di Android 16 dan 4 tahun pembaruan software Jadi ini benar-benar terbilang bisa diandalkan hingga 3 atau 4 tahun ke depan Buat saya, hal yang bagus ya dilakukan oleh Poco Dan hal ini ataupun poin ini, kayaknya sih belum ada brand lain yang melakukan hal serupa yang dilakukan oleh Poco pada Poco M6 Pro Sekarang saya pindah ke bagian performanya ya, yang dimana Poco M6 Pro ini mengendalakan chipset Mediatek Helio G99 Ultra Dipadu CPU Octa-Core, RAM 8GB yang bisa ditambah RAM virtual hingga 8GB dan storage-nya ini 256GB Kalau storage terasa kurang ya tadi ya, tinggal tambahkan saja microSD pada SIM tray hybrid Selama saya menggunakan HP ini, jujur untuk performa yang dihadirkan Buat saya sih nggak ada yang terlalu atau yang saya keluhkan ya Semua aplikasi-aplikasi ringan seperti ketika saya buka sosial media, nonton Youtube, ataupun sekedar baca berita Ini bisa berjalan dengan sangat lancar Kalau buat nge-game misalnya ini saya ambil Mobile Legends Ini bisa dimainkan dengan nyaman ya pada pengaturan HD Mode, aktif, frame rate super dan grafisnya ultra Memainkan game ini dalam waktu yang lama saya akui, ya saya menemukan yang namanya frame drop Pasti ada ya, tapi itu nggak mengganggu dan nggak lama ya Kalau pada momen-momen yang kayak perang rame, FPS yang muncul ini di 40 hingga 60 Dan saya mainkan ini pernah menembus FPS-nya ini 75,907 poin Pernah juga dapat frame rate di 67,328 Lalu saya pindah ke game berikutnya, ini yang saya mainkan Bloodstrike Game ini terbilang nyaman dimainkan pada pengaturan FPS ultra, resolusi dan grafiknya ini high Atau bisa saya bilang mentok ke kanan Memainkan game tersebut terbilang stabil hampir selalu 60 fps Rata-rata FPS yang saya dapatkan main game ini selama 30 menit di angka 58an poin Kalau main PUBG, pengaturan tertingginya ini grafiknya high, terus frame rate-nya juga high FPS yang dihasilkan dalam game ya, in-game ini mentok di 30 fps ya Sementara jika main pada pengaturan grafik low, frame rate-nya ultra, maksimal FPS yang di dapat ini di angka 40an Suhu yang di-sailkan saat saya main game PUBG sekitar 25 menit, ya ini munculnya sekitar 40 hingga 41 derajat saja Ini masih kategori adem ya Jadi selama saya menggunakan apa ini khususnya bermain game Saya tidak terganggu dari panasnya suhu yang dihasilkan Masih kategori aman, nyaman, adem lah ya Hangat-hangatnya ini hangat-hangat yang tidak mengganggu Buat saya sih ini hal yang bagus Cocok juga buat kamu yang senang bermain game dalam waktu yang lama Bagus di bagian performa, layar dan build quality yang cukup bagus dan nyaman Tidak membuat Poco menyunat di bagian lainnya pada Poco M6 Pro Misalkan saya ambil itu di bagian kameranya Untuk HP yang harga jualnya tidak sampai 3 juta Masih sangat jarang itu ada yang namanya lensa ultrawide Nah, di Poco M6 Pro ini kamu akan menemukan lensa ultrawide beresolusi 64MP Lalu ada juga kamera utamanya ini beresolusi 64MP yang sudah dilengkapi OIS Serta ada lensa 2MP sebagai lensa makro Satu lensa depannya ini beresolusi 16MP Tidak hanya membawa kamera yang terbilang cukup lengkap Poco juga menghadirkan fitur kamera terbilang banyak Dan buat saya untuk HP 3 jutaan, di under 3 juta maksud saya Poco M6 Pro ini merupakan HP yang membawa fitur kamera paling lengkap Dibandingkan fitur kamera pada HP dari brand lain Seles, ini lengkap banget fitur kameranya Cocok banget buat kamu yang senang berkreasi menggunakan kamera smartphone Misalkan saya ambil contoh itu pada kamera depannya ini Kamu bisa atur fokus manual sebelum memotret Fitur ini sangat ataupun belum banyak brand HP lain yang melakukan hal tersebut Yang sering saya temukan itu palingan cuma HP Samsung saja Lalu yang kedua itu ada mode Pro dengan pengaturan yang lengkap Dan bisa digunakan juga untuk merekam video Di sampingnya ada mode dokumen sebagai pengganti scanner Lalu ada mode video bisa merekam resolusi Full HD 60fps pada kamera belakang dan depan Lanjut lagi ada mode naik bisa digunakan pada kamera depan Tidak ketinggalan ada mode timelapse bisa mengatur kecepatan, durasi perekaman dan Pro Yang artinya bisa mengatur ISO dan shutter speed pada kamera belakang Sementara pada kamera depan hanya bisa mengatur kecepatan serta durasi perekaman saja Terakhir ada mode long exposure dengan 6 pilihan Mengenai hasil foto saya suka banget Pada kondisi cahaya berlimpah foto yang dihasilkan terlihat bagus Dengan warna yang tidak pucat atau kategori cerah Detail foto yang dihasilkan juga bagus Dan ini termasuk juga pada kamera ultrawide Kalau kondisi cahaya seadanya ataupun malam hari Warna foto yang saya suka ini tetap terjaga Detail foto pasti menurun Dan buat saya ini tidak masalah Dan yang saya suka juga Noise yang dihasilkan tidak banyak Atau bisa saya bilang sih minim Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti ini dia untuk perekaman video kamera belakang Toko M6 Pro Saya buat ini resolusi di maksimalnya Full HD 60 frame per second Dan yang namanya stabilisasinya juga saya aktifkan Nah, sebelum merekam itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya filter Tapi ketika diaktifkan, resolusi perekaman hanya Full HD di 30fps Dan ada juga Beauty Nah, kalau untuk Beauty ini, sayangnya resolusi perekaman itu maksimalnya hanya di 720p, 30fps, ataupun HD saja Kalau ini hasil perekaman videonya di Ini untuk perekaman video dari kamera depannya Sama-sama resolusi Full HD di 60fps Ya, resolusi Full HD ya Dan sama juga seperti kamera belakang Kamu bisa mengaktifkan yang namanya filter Tapi itu dia, Full HD hanya 30fps Dan untuk aktifkan Beauty, resolusinya hanya HD 720p saja Kalau buat saya sih, hal yang bagus yang dilakukan oleh Poco Tidak membedakan kualitas perekaman baik itu dari kamera belakang maupun kamera depan Dan ini juga berlaku ya pada Poco X6 dan X6 Pro Urusan daya tahan, baterai 5000 mAh untuk penggunaan saya termasuk bisa diandalkan Penggunaan sangat-sangat santai tanpa bermain game ya Screen on time yang saya dapatkan ini hingga 10 jam ya Menyisakan baterainya ini 15% Kalau saya selingi dengan game, main game Mobile Legends dan Bloodstrike sekitar 2 jam Screen on time yang saya dapat itu sekitar 7 jam menyisakan baterai 5% Kalaupun baterai habis ya, karena saya yang menggunakan HP ini nge-game Saya nggak perlu khawatir, karena nggak perlu nunggu terlalu lama ya Berkat pengisian cepat turbo charge 67W Yang dibawah ini mampu mengisi baterai hingga penuh Hanya membutuhkan waktu 51 menit saja Sekarang masuk kesimpulan Terakhir Poco M series yang buat saya terkesima ataupun bagus Yaitu Poco M3 Pro ya Dan di generasi lanjutnya Poco M5 Pro Buat saya itu HP yang overpriced Jadi terlihat biasa saja sehingga saya memutuskan tidak untuk membeli HP tersebut Untuk saya bahas Ketika Poco M6 Pro ini bisa saya bilang menjadi HP Poco M series yang bagus Dan saya puas menggunakan HP ini selama 3 minggu ya Memang tadi kekurangannya kalau buat saya sih yang saya highlight banget itu di bagian kameranya Tapi buat saya kekurangan tersebut tidak mengganggu kenyamanan selama saya menggunakan HP ini ya Bisa saya bilang Poco M6 Pro ini termasuk HP yang terbilang hampir komplit di kelasnya ya Mulai dari itu desainnya compact, terlihat bagus Terus nyaman digunakan Layar, kualitas layarnya benar-benar mantap di kelas 2 jutaan Apalagi ya performanya masih tergolong bisa diandalkan Daya tahan baterai oke Pengisian baterainya cepat Ini benar-benar banyak hal yang bagus dihadirkan Poco M6 Pro Tapi harganya benar-benar terjangkau Saya berharap ya Kedepan itu Poco mempertahankan hal ini Atau bisa memberikan peningkatan yang baru yang wah untuk Poco M series mereka ke depannya ya Dan bisa saya bilang walaupun banyak hadir ya HP di pasar Indonesia yang harganya under 3 juta Dengan ya sudah jelas setiap brand pasti membawa kelebihan masing-masing Saya masih tetap berani merekomendasikan jika kamu punya budget 3 juta dan ingin membeli HP baru Saya berani merekomendasikan Poco M6 Pro menjadi pilihan untuk dibeli Kamu punya pertanyaan mengenai HP ini? Tulis saja pada kolom komentar di bawah ya Semampu saya akan saya jawab ya Punya kritik saran? Tulis juga pada kolom komentar Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini Jangan lupa like jika kamu suka video ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Akhir kata saya pamit Bye